Maafkanlah ku tak bisa hidup tanpa kamu Faiklah ku tak mampu terus tanpa kamu Bagaimana ku nanti Bila tiada mengganti Yang ku ada hanya kamu saja Dan memang selalu aku bersalah Selalu saja mengabaikanmu, meninggalkanmu Bagaimana ku nanti Bila kau tak di sisi Yang ku ada hanya kamu saja Bagaimana ku nanti Bagaimana ku nanti Hari ini, takkan cepat sangat hilang. Ahmad Dura! Saya minta awak hati-hati. Awak dalam bahaya. Dalam bahaya? Saya tahu kalau saya cakap awak tak percaya. Tapi budak-budak yang rompak awak subuh tadi dengan saudara saya Taha. Mereka tengah cari awak nak belasah awak. Kenapa pula mereka nak belasah saya? Saya melawan sebab nak pertahankan diri. Mereka nak tolak saya dalam laut. Mereka rompak saya. Sebab itu saya jumpa dengan ayah awak nak terangkan perkara yang sebenar. Tapi saya tak diberi peluang. Saya tahu saya percaya awak. Pergilah daripada kampung ini. Saya tak nak awak diananya. Sekarang ini Taha dengan kakakawannya tengah cari awak nak pukul awak. Terima kasihlah sebab sudi beritahu dengan saya. Tapi saya rasa dah masuk waktu luar ini. Baik saya solat dulu di surah kecil itu. Surah itu masih lagi dalam pindahan. Masjid lama di kampung ini pun dah tak pekal lagi. Hah? Susah saya nak terangkan orang luar macam awak. Jadi kampung ini tak ada masjid? Macam saya cakap susah saya nak terangkan. Kalau awak nak solat, awak pergi ke kampung sebelah. Awak jalan terus ini nanti awak nampak kampung sebelah. Taha datang! Pergi! Cepatlah pergi! Ahmad Dura tolong pergi! Cepat pergi! Pergilah Dura! Pergi saya cakap! Kau berdua buat apa di sini? Kau kenal dia siapa? Atau kau ada hubungan sulit dengan budak ini? Kau jangan cakap kau sedap mulut saja. Dia tak salah apa-apa biar dia pergi. Hei! Yang kau sibuk nak bela dia ini sangat kenapa? Biarlah dia pergi! Engkau itu yang patut pergi. Bukan dia! Bukan aku! Dah! Pergi! Aku tak akan pergi selagi kau tak pergi. Kau degillah. Aku memang suka sangat mereka degil macam kau ini. Pergi! Eh! Lepas! Balik! Lepaslah! Lepaskan dia! Balik! Lepaskan dia! Kau patut lindungi dia! Dia bukan perempuan! Dia bukan lawan kau! Aku kurang dengar apa yang kau cakap. Boleh tak kau cakap dengan aku lagi sekali? Tahan! Dahlah itu! Tahan! Pada wakuan itu dah. Lepaskan dia! Zahra dah! Pak Jabar! Berhenti! Apa hal, Fatanah? Pak Jabar, Taha gaduh dengan Ahmad Dura. Pak Jabar, tolong tengok boleh tak saya pergi beritahu Ayah. Ahmad Dura? Siapa dia itu? Pak Jabar, tolonglah tengok. Saya tahu apa-apa jadi, kan? Saya pergi duduk, ya? Ayah lah. Hai, Taha ini. Kalau nak bergaduh sangat, pergilah masuk tomoikah, kickboksingah. Masuklah! Kau ingat kau bagus sangat. Taha lah. Taha! 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 Tahan! 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 Pak Jabar, ini bukan urusan Pak Jabar. Jangan masuk campur. Ya, aku tahu bukan urusan aku. Tapi kalau ada yang dah mati, aku juga yang susah. Orang-orang kampung ini juga yang susah. Nak kuburkan kau. Apa kau nak mati? Sekarang kau balik. Pergi dari sini. Bawa orang-orang kau. Kalau kau ada kecil, aku panggil polis. Aku belum selesaikan kau lagi. Kau tunggu! Kau tunggu! Astaghfirullahaladzim! Pergi! Kau ini siapa? Saya Amandura, Pakcik. Kau ini pendekar di mana? Datang ke kampung ini begas tak bagai tak ingat? Saya Musafir saja. Masjid. Musafir di mana? Tak apalah, Pakcik. Terima kasih. Pakcik, saya dengar di kampung ini ada masjid yang tak digunakan lagi. Boleh Pakcik tolong tunjukkan kepada saya masjid itu? Masjid yang tak digunakan nak buat apa? Saya nak solat di masjid itu. Waktu duha pun dah nak habislah ini. Saya ingat saya nak solat di masjid lama itu. Yalah. Mari awak hantar. Benarkanku berbicara. Agar bisa pulih semua. Nah. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Inilah masjidnya. Subhanallah. Kenapalah rumah Allah ini dibiar sampai macam ini sekali? Orang-orang kampung ini, solat berjemaah di masjid kampung sebelah. Kenapa solat di masjid kampung lain? Kenapa ditinggalkan masjid ini macam ini? Bayarlah nak cakap. Tak apalah. Kau sajalah solat di sini. Aku nak balik. Tapi, macam mana kau nak solat? Masjid ini berabur. Aku rasa lebih baik kau ikut aku balik. Solat di rumah tu. Tak apalah. Terima kasih, Pakcik. Saya fikir saya nak solat di masjid. Baiklah. Aku balik dulu. Yang kamu gatal pergi jumpa dia buat apa? Buat apa? Ayah. Taha itu yang Anahnya dia. Anah cuma selamatkan Amat Dura saja. Takkanlah orang baik macam itu kena Anahnya? Yang kamu gatal nak selamatkan dia buat apa? Apa faedahnya kamu selamatkan dia? Apa hubungan kamu dengan sesuatu dik kucing itu? Dia bukan sesuatu, Ayah. Anak saudara Ayah itu yang sesuatu. Si Taha itu. Mulut kamu itu jangan lancang sangat. Abang ini masih sebelahkan Taha saja. Macamlah Taha itu malaikat. Tak pernah buat salah langsung. Awak jangan nak naikkan darah saya, Has. Aku tahulah siapa si Taha itu. Dia anak saudara aku. Anak saudara aku. Maknanya anak aku. Gerti! Tahu dia anak saudara, Abang. Tapi kalau dia buat salah, dia tetap salah. Takkan dia buat salah nak cakap betul juga? Kalau... Kalau aku kata awak ini bercakap tak pakai otak, awak marah. Ayah, saya tahu baik bubuknya si Taha itu. Dia dah lama kerja dengan saya. Dia yang jaga semua peniagaan saya. Kau berdua apa tahu? Tahu jadi pemansuri saja dalam rumah ini. Jangan cuba nak berpihak pada si keparat itu. Aku patut halau dia sajalah. Aku berkuasa di sini. Ayah itulah. Tak habis-habis dengan kuasa. Sikit-sikit kuasa. Ayah, kapur kita ini porak berani sebab kuasa. Haji Saban itu sibuk dengan kuasa. Ayah pun sibuk juga dengan kuasa. Ayah eloklah, dua-dua gila kuasa. Aku kan Haja punya budak. Abang! Abang! Ucaplah, Abang. Awak dengar. Awak dengar apa yang keluar dari mula biadab awak anak awak ini? Memang betul apa dia cakap. Abang dengan Syakban itu masih tak insaf lagi. Dua-dua dah pergi Haji. Dah pergi Mekah. Patutnya insaflah. Ini tidak. Makin tua makin menjadi-jadi. Makin awak sebut lagi sekali nama si Bangsat itu dalam rumah ini. Dua-dua aku humban keluar rumah. Faham? Kau ini pun satu. Suka sangat melawan cakap ayah itu. Dah tahu perangai dia itu perkenaan sebaran, angin. Diamkan je lah. Dengar apa dia cakap. Dia cakap semuanya betul. Tak boleh tahanlah, Mak. Mak saja beritahan dengan ayah itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Zulphan! Zulphan! Mak tahu siapa yang membunuh kau. Mak tahu siapa yang membunuh kau, Zulphan! Zulphan! Tapi kau tak mati, Zulphan! Kau tak mati, Zulphan! Zulphan! Tidakkan siapa yang akan minta. Anda ingin tahu. Zulphan! Tidak. Zulphan! Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Allah... 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 Assalamualaikum! 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 Mak Suri? Mak Suri? Ya Allah... Ya Allah... Mak Suri? Apa ini? Ya Allah... Badan Mak Suri ini panas ini! Mak Suri demam ini! Isla... Isla... Aku mimpi Sopar semalam... Isla... Sopar tak mati! Aku nampak dia! Aku kenal sampan dia! Dia datang dari atas! Dia lambai-lambai dekat aku! Isla! Isla! Dia panggil aku! Mak! Mak! Dia panggil aku! Isla! Aku kenal suara dia! Mak Suri... Mak Suri ini demam! Badan Mak Suri panas! Isla balik! Ambil ubat sekejap ya! Panas ini Mak Suri! Jangan... Jangan aku tak nak... Aku tak nak ubat saja! Jangan bagi aku ubat! Aku tak nak... Aku tak nak ubat! Mak Suri tak boleh! Badan Mak Suri ini panas! Mak Suri demam! Kalau Mak Suri tak nak makan ubat... Mak Suri tak sihat... Macam mana Mak Suri nak tunggu Sopar? Aku kena kuat! Aku kena makan! Aku kena makan! Aku kena kuat! Aku kena kuat! Aku nak tunggu Sopar! Nanti siapa nak tunggu dia! Aku kena tunggu Sopar! Kita makan nasi ya Mak Suri! Makan nasi! Makan ubat! Nanti... Lepas Mak Suri makan... Isla mandikan Mak Suri! Sopar mesti tak suka tengok Mak Suri kotor-kotor macam ini! Kan? Ana... Mak hantar Ana pergi rumah Anissa ya! Ayah tengah panas lagi itu! Mak takut nanti dia pukul Ana lagi! Nanti... Ayah dah sejuk... Mak ambil Ana... Ana balik ya! Jom! Siap! Ya Allah! Ampunilah aku yang tidak dapat bersabar tadi ya Allah! Ampuni aku... Kerana menunjuk kekuatan dan juga kejaguhan yang sia-sia! Ampunilah aku... Yang hina lemah dan alpah ini ya Allah! Alamin! 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 Ahmad Dura! Mak Long! Nas! Sekarang apa hati kau? Puas nanti kau tak hak? Tengok kita orang ini hurrah ke sekarang? Puas nanti kau! Jom! Apa yang jadi pada masjid ini sebenarnya Pakcik? Kalau aku nak cerita tentang masjid ini... Aku kena cerita tentang Kasar dan Sabban! Kasar dan Sabban? Ya! Kasar dan Sabban bermusuhan... Sejak Kasar mengawini Hasnah ke Kasih Sabban! Sejak hari itu... Dia orang saling benci membenci... Walaupun masing-masing dah berkeluarga... Dah beranak pinak pun... Sabban masih tak boleh maafkan Kasar... Kasar pula asyik nak cantah Sabban... Dia orang berdua itu... Pemburung ikan di kampung ini... Masing-masing orang berada di kampung ini... Macam mana isteri Pak Kasar boleh kahwin dengan Pak Kasar yang tak dicintainya? Hehehe... Kasar ini... Pandai putar belit... Pembelit nombor satu... Dia fitnah Sabban sampai Hasnah percaya... Takkanlah... Sebab itu sampai sekarang mereka itu bermusuhan... Masing-masing dah ada kehidupan sendiri... Masing-masing dah tua dah pun... Ya... Betul... Kasar merasa tergugat dengan Sabban sebenarnya... Sebab... Orang-orang kampung ini ramai yang suka Sabban... Sabban banyak pengaruhnya di kampung ini... Orang-orang kampung ini ramai yang mahu Sabban jadi penghulu... Tapi dengan cara putar belitnya... Akhirnya... Kasar juga yang terpilih sebagai penghulu di kampung ini... Jadi apa kaitan mereka berdua itu dengan masjid ini? Kasar ada pengikutnya sendiri... Sabban pun ada pengikutnya sendiri... Orang-orang kampung ini berpecah menjadi dua puak... Sedangkan Kasar dan Sabban... Asyik cantas mencantas... Tikam menikam... Masing-masing nak tunjuk kuasa masing-masing... Benarkan ku berbicara... Agar bisa pulih semua... Aku tak naklah... Aku tak nak... Mak Suri... Sikit sangat Mak Suri makan... Macam mana nak kuat macam ini? Tak nak... Aku tak nak... Tilang Mak Suri ini lembab... Macam mana Mak Suri nak sihat kalau tidur tilang macam ini? Mak Suri tidur maizlah sajalah... Kalau Mak Suri tak nak... Islah jemur tilang Mak Suri sementara matahari tengah terik itu... Tak nak... Aku tak nak... Aku tak nak cedur rumah kau... Nanti jumpa balik... Dia tengok aku tak ada... Mana dia nak cari aku... Dia bukan kenal kau... Dia bukan tahu rumah kau... Aku tak nak... Untuk balas dendam pada pengikut-pengikut sahban yang tak sokong dia... Khasar tak bagi peruntukan pada orang-orang sahban itu... Terutama peruntukan baja... Pada petani-petani dan peladang-peladang kecil... Khasar abaikan mereka... Dia hanya jaga kroni dia saja... Yang lain dia tak peduli... Bila imam masjid kampung ini meninggal dunia... Khasar gunakan kuasanya sebagai penghulu... Untuk pilih imam baru... Yang dia suka... Orang-orang sahban tak suka... Orang-orang sahban buat solat berjemaah... Berasingan... Di masjid ini... Banyak pergaduhan dan pertelingkahan... Semuanya jadi kacau bilau... Akhirnya... Sebagai langkah penyelesaian... Khasar pun tutup masjid ini... Katanya... Untuk kerja-kerja baik boleh... Tapi nampaknya sampai hari ini... Masjid Tuhan ini terus terbiar... Tak ada pun kerja-kerja baik boleh... Orang-orang kampung ini... Banyak yang solat jemaah di masjid kampung sebelah... Masjid ini... Terus dilupakan... Itulah ceritanya... Saya macam tak percaya dengar... Dua pihak yang berbalah ini... Dahlah... Umat Islam serata dunia sekarang ini... Berapa cablah... Berang sesama sendiri... Benci membenci... Caci mencaci... Hanya sebab kuasa... Uang... Tak sangka... Perkara macam itu boleh jadi... Dalam kampung yang kecil macam ini... Sedih saya dengar... Ibu... Nenek Suri itu... Gila kan? Siapa cakap? Kau kau Rizal kat sekolah cakap... Ijap rasa... Nenek Suri itu gila apa? Kadang-kadang nampak macam gila... Kadang-kadang nampak macam gila... Kadang-kadang nampak macam cantak... Tapi rambut... Kenapa dia suka cakap macam orang-orang... Baju dia kot koyak... Lepas itu rumah dia busuk... Jangan hina orang yang nasib dia tak baik dari kita... Ibu tak sukalah anak ibu hina-hina cakap macam ini... Kita sepatutnya sayang Nenek Suri itu... Jaga Nenek Suri itu... Sebab Nenek Suri tak ada siapa-siapa... Kalau Nenek Suri itu busukkah... Kotorkah... Kita tak berhak nak hina dia... Mungkin di dunia ini... Kita tengok Nenek Suri itu tak ada apa-apa... Insan yang paling malang... Tapi di mata Allah... Mungkin Nenek Suri itu... Insan yang paling Allah sayang... Penilaian Tuhan itu kan... Lebih baik dari penilaian semua manusia... Dia gila ke tak gila Bu? Nenek Suri itu tak gila Ijat... Cuma fikiran dengan jiwa dia terganggu... Sebab dia terlalu menderita... Nenek Suri tak boleh terima yang anak dia dah tak ada lagi... Sebab Nenek Suri terlalu sayangkan anak dia... Macam mana ibu sayangkan Ijat... Nenek Suri tak boleh terima yang anak dia dah tak ada lagi... Manusia ini bukannya sama... Bukan semua manusia boleh terima takdir mereka... Tapi anak dia dah meninggal lah Bu... Entahlah... Ibu pun tak tahu nak cerita apa... Aku rasa... Eloklah kau pergi lepas Zoh... Rehat-rehatlah dulu di sini... Saya tak boleh lama di sini Pakcik... Nanti... Taha cek pasar pula kalau dia tahu saya masih di sini... Kau tak usah takut... Kau berlindung saja di sini... Dia takkan tahu punya... Terima kasih Pakcik... Sebab... Terima saya seadanya... Aku tahu kau tak bersalah... Aku kenal siapa si Taha itu... Aku balik dulu... Taha takkan lepaskan Amak Dura... Aku kenal Taha itu... Kalau Amak Dura itu betul-betul tak bersalah... Aku yakin... Allah mesti akan lindungi dia... Dia memang tak bersalah... Siapa Amak Dura? Siapa Amak Dura? Bila dia ada mengganti... Yang ku ada... Hanya kamu... Saja... Dan memang selalu... Aku bersalah... Selalu saja... Mengabaikanmu... Meninggalkanmu... Dan tetap itulah... Aku sedari... Segala beri... Yang kau lalui... Kerana diriku... Yang terus hanyu... Oh... Bagaimana aku nanti... Bila tada mengganti... Yang ku ada hanya... Kamu saja... Bagaimana aku nanti... Bila kau tak di sisi... Yang ku ada hanya... Kamu saja... Yang tebal... Aku... Terima kasih.